Kembali lagi di kabar siang, pemirsa waspada peredaran uang palsu yang diduga akan marak di bulan puasa. Apalagi para pelaku kini menyebar pecahan kecil 20 ribu rupiah. Dan berikut adalah momen ketika warga menangkap pelaku yang mencoba menggunakan uang palsunya untuk belanja bensin Ecerra. Mana lihat bang, uangnya itu bang, dalam itu bang. Sejumlah warga meringkus Joko, seorang kontraktor asal Surabaya Jawa Timur di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Dia tertangkap basah berbelanja dengan uang palsu. Joko dan seorang wanita yang bersamanya tak berkutik ketika penduduk mengumpulkan tumpukan uang palsu di dalam tas di mobil mereka. Peristiwa penangkapan Joko itu terjadi selasa 12 Maret 2024. Dia kini masih menjalani pemeriksaan di unit Satres Krimpol Res Lampung Utara. Kepada polisi, Joko mengaku mendapatkan uang palsu dengan cara membelinya dari seseorang yang ditemuinya di pasar. Kontraktor ini menukar uang asli seharga 3,5 juta rupiah dengan uang palsu sebanyak 15 juta rupiah. Pecahan terbanyak adalah uang kertas palsu 20 ribu rupiah. Modus mereka, mereka berbelanja. Berbelanja di ECRan dengan menggunakan uang palsu, 2 lembar, dan yang 2 lembar menggunakan uang asli. Barang bukti yang kita amankan, uang palsu tersebut, untuk pecahannya 100 ribu itu 2 lembar, 20 ribu itu ada kurang lebih 747 lembar, dan 50 ribu sebanyak 22 lembar. Joko dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang palsu dengan ancaman pidana minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One, mengabarkan. Wih, kelecong bener ya, kek palsu ya.